Linsuan benar-benar marah. Apakah orang-orang ini mencoba membunuhnya? Kalau begitu, jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Qin Sianer bertanya. Meskipun dia seorang putri, dia harus meminta pendapat Linsuan saat ini. Linsuan berkata, sepertinya pelajaran dari masa lalu tidaklah cukup. Jika sudah seperti ini, maka tidak perlu ada orang yang hidup. Namun, kita tidak dapat mengambil inisiatif untuk melakukannya. Kita harus membiarkan mereka melakukannya. Mereka memasang jebakan dan kami akan masuk dan menghancurkannya. Ayo kita keluar dan jalan-jalan. Kurasa beberapa orang akan terkejut. Ketika matahari terbit, Linsuan dan Qin Sianer berjalan keluar. Memang ada orang yang mengawasi wilayah itu dengan ketat. Ketika mereka melihat mereka berdua keluar, mata mereka hampir keluar. Apa yang telah terjadi? Tidak bagus. Segera laporkan. Orang-orang ini pergi dengan cepat. Di istana, setelah permaisuri ilahi menerima berita itu, dia tiba-tiba berdiri. Kekosongan di belakangnya terus-menerus hancur. Bagaimana ini mungkin? Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Penjaga yang berlutut di tanah berkata, saya melihat dengan jelas bahwa mereka berdua keluar hidup-hidup. Bagaimana ini terjadi? Wajah sang ratu ilahi menjadi sangat jelek. Di sisi lain, setelah tetua ketiga menerima berita itu, dia tiba-tiba berdiri. Dia berteriak ketakutan. Tidak mungkin. Bahkan seorang santo yang mulia pun tidak dapat bertahan hidup setelah diracuni. Belum lagi kedua orang kudus kecil ini. Mungkinkah mereka tidak diracuni sebelumnya? Menyelidiki. Telusuri akar permasalahannya. Dia benar-benar bingung. Apakah karena mereka tidak diracuni atau disembuhkan setelah diracuni? Jika itu yang pertama, mereka akan terkejut. Jika itu yang kedua, itu akan sulit dipercaya. Bahkan tetua ketiga tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun ini. Siapakah orangnya? Mungkinkah ada pakar tersembunyi di balik pemuda itu? Sesaat, arus bawah melonjak. Mereka semua mulai menyelidiki. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun. Tetua ketiga tidak punya pilihan selain menghubungi permaisuri ilahi lagi. Pada akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk memasang jebakan. Biarkan mereka berdua datang. Namun, kali ini, mereka tidak punya waktu untuk keluar. Mereka akan membiarkan generasi muda melakukannya. Permaisuri ilahi memiliki seorang putri, Putri Sulung. Ia akan menyelenggarakan pertemuan untuk generasi muda. Pertama, mereka akan mencari tahu apa yang terjadi. Jika memang tidak berhasil, mereka akan membunuh mereka berdua di perjamuan ini. Sekalipun Kinsianer tidak mati, pemuda manusia itu harus disingkirkan. Ketika Kinsianer memegang kartu undangan lain di tangannya, dia menyipitkan matanya. Sepertinya orang-orang ini masih tidak mau menyerah. Lin Suan juga mendengus dingin. Apakah mereka berencana lagi? Baiklah, mari kita lihat siapa yang kurang beruntung kali ini. Kali ini, yang hadir adalah generasi muda. Peserta utamanya adalah para pangeran dan putri dari kota Kekaisaran, serta para jenius muda dari klan besar. Sejujurnya, meskipun pihak Lin Suan kalah jumlah, Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia adalah seseorang yang telah bertempur dalam ratusan pertempuran dan berjuang mati-matian untuk mencapai kesuksesan. Meskipun orang-orang dari keluarga kerajaan ini memiliki kultivasi dan bakat yang baik, pengalaman tempur mereka tidak ada bandingannya. Jika mereka benar-benar bertarung, orang-orang ini tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Lembah Linglong Ini adalah tempat yang sangat istimewa di kota Kekaisaran. Tempat di mana para jenius muda sering berkumpul. Kali ini, putri sulung mengadakan perjamuan di Lembah Linglong untuk mengundang para talenta muda ini. Tak lama kemudian, orang-orang ini datang dan mengobrol bersama. Pada saat ini, salah satu putri berkata, Menurut pendapatku, dalam hal status, bakat, dan daya tarik, putri sulung jelas yang terkuat. Benar, saintes dari klan Ekor Sembilan kita harus diberikan kepada putri tertua. Apa yang dimiliki Kinsianer itu? Orang-orang ini semua berusaha untuk mendapatkan hati putri sulung. Bagaimanapun, Kinsianer hanyalah putri ketujuh dan bukan putri dari permaisuri ilahi. Dia tidak dapat dibandingkan sama sekali. Saya pikir mereka sedang memberikan wajah kepada kota suci. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia adalah sang wanita suci? Suara-suara meremehkan terdengar. Setelah mendengar ini, putri sulung juga mengangkat kepalanya yang sombong. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan Kinsianer. Oh, benarkah? Jika aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang suci, maka kalian semua bisa. Pada saat ini, suara dingin datang dari langit. Para putri di bawah tercengang. Pada saat yang sama, mereka mendongak. Mereka melihat dua sosok di langit, turun menuju lembah di bawah. Mereka di sini. Banyak orang berseru. Sebagian orang menatap Kinsianer, tetapi lebih banyak orang menatap Lin Suan. Seperti yang diduga, bocah manusia nakal ini juga datang. Nak, kau masih berani datang. Hu Dongli memimpin dan berjalan keluar. Di belakangnya, ada juga beberapa jenius muda. Mereka memancarkan niat membunuh yang menyelimuti Lin Suan. Oh, kau masih berani menyerangku. Sepertinya aku belum memberimu pelajaran. Lin Suan mendengus dingin. Kinsianer mengerutkan kening. Apakah ini sikapmu saat mengundang orang? Baiklah, kamu bisa pergi. Putri sulung berbicara. Hu Dongli mundur dengan penuh kebencian. Putri sulung berdiri dan tersenyum. Kakak ketujuh, jangan terlalu banyak berpikir. Para saudari ini tidak punya niat jahat. Mereka hanya mengobrol santai. Karena Anda sudah di sini, duduklah. Kinsianer melirik Lin Suan. Lin Suan mengangguk. Kemudian, mereka berdua duduk. Tak lama kemudian, berbagai jenis anggur dan makanan lesat pun disajikan. Namun, kali ini mereka berdua tidak minum. Mereka tidak mau makan apapun. Racun dari masa lalu telah memberi mereka pelajaran yang mendalam. Ada apa, kakak ketujuh? Kenapa kamu tidak makan? Apakah anggur dan makanannya tidak sesuai dengan selera Anda? Pangeran maniak pedang tampaknya juga tidak menyukai makanan di sini. Huff, saya khawatir anak ini belum pernah melihat makanan seenak ini seumur hidupnya. Bagaimana mungkin seorang desa tahu betapa berharganya materi surgawi dan harta duniawi? Para pangeran dan putri di sekitarnya mencipir. Anggur yang mereka sajikan diseduh dengan buah-buahan roh bermutu tinggi. Hidangannya juga dibuat dengan bahan-bahan yang berharga. Dapat dikatakan bahwa sepiring hidangan di luar sudah cukup untuk membuat iri banyak orang kudus. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Sejujurnya, aku benar-benar tidak punya selera makan. Karena yang biasa aku makan itu Golden Crow Panggang, Imperial Peng, dan lain sebagainya. Apa? Ketika orang-orang dari Ruba Ekor Sembilan mendengar ini, mata mereka hampir terbelalak. Golden Crow Panggang dan Imperial Pengs. Persetan, apakah akan membunuhnya jika tidak menyombongkan diri? Meskipun mereka juga memakan harta karun surgawi, siapakah yang pernah memakan binatang langka seperti burung gagak emas? Siapa yang berani memakannya? Anak ini pasti sedang membual. Kinsianer tahu bahwa Lin Xuan tidak hanya memakannya, dia telah memakan lebih dari satu. Jadi dia pun tersenyum dan berkata, Ya, aku ingat kapan terakhir kali aku memakannya. Memang lesat. Orang-orang di sekitarnya hampir menjadi gila. Mungkinkah Kinsianer telah memakannya sebelumnya? Wajah Putri Sulung menjadi gelap. Dia tidak percaya hal seperti itu. Menurut pendapatnya, pihak lain hanya memprovokasinya. Seketika wajahnya menjadi gelap. Namun, tak lama kemudian, dia menyeringai. Tidak ada gunanya mengobrol seperti ini. Kita semua adalah orang yang menekuni Marsial Dao. Mengapa kita tidak mengirimkan seseorang untuk bertanding? Saya setuju. Ketika dia mengatakan ini, banyak putri dan pangeran mengangguk. Mata Hudongli memancarkan kilatan dingin saat dia menatap tajam ke arah linsuan. Huff, kesempatan balas dendam telah tiba. 4172. Para pangeran dan putri lainnya juga ikut bersorak gembira. Tampaknya mereka akan mendapatkan tontonan yang bagus. Bibir Hudongli melengkung membentuk senyum dingin. Dia akhirnya bisa membalas dendam. Akan tetapi, dia tidak melakukannya sendiri. Di sampingnya, seorang pria berdiri dan berjalan maju. Suat maniak? Betul. Kalau dilihat dari gelarmu, kamu seharusnya seorang pendekar pedang. Kenapa kau tidak bertanding denganku? Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Orang-orang di sekitarnya tercengang dan kemudian menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka bahwa orang pertama yang keluar adalah dia. Orang ini bukan orang biasa. Bisa dikatakan dia cukup terkenal di kota raja mereka. Pedang rubah bayangan? Huffei. Teknik pedangnya sangat mendalam dan misterius. Seorang saint kecil biasa bukanlah lawannya sama sekali. Manusia ini pasti tidak akan mampu menghalanginya. Hu Dongli juga mencibir. Dengan Huffei yang mengambil tindakan, dijamin tidak akan ada yang salah. Meskipun Hidden Fox telah mengkhianati mereka, dia tidak berpikir bahwa itu adalah kekuatan Lin Suan. Menurut pendapatnya, sangat mungkin Kin Sianer adalah orang yang mengambil tindakan untuk menaklukkan Hidden Fox. Kalau tidak, bagaimana mungkin manusia biasa mampu melakukannya? Lin Suan mendongak dan melirik ke depan. Dia tidak menyangka Hu Dongli tidak mengambil tindakan tetapi malah mengirim yang lain. Pedang rubah bayangan. Dia tidak tertarik dengan hal itu, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Kamu tidak memenuhi syarat untukku mengambil tindakan. Biarkan Tuhanmu melakukannya sendiri. Bocah sialan, apa kau meremehkanku? Wajah Huffei berubah muram. Rasa dingin yang mengejutkan muncul dari matanya. Ki pedang yang mengerikan meledak dari tubuhnya ke segala arah. Pedang Ki ini membuat banyak orang berseru. Tampaknya kekuatan Huffei telah meningkat lagi. Small Saint yang terlambat mungkin bukan lawannya. Kalau seseorang ingin melawannya, dia harus setidaknya mencapai puncak Small Saint. Manusia ini mungkin tidak akan mampu menghalanginya. Saya pikir dia takut, jadi dia tidak berani mengambil tindakan. Terdengar suara tawa dingin. Setelah Huffei menunjukkan kekuatannya, sosoknya melintas dan dia melesat maju. Bukan Anda yang memutuskan apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Jika pihak lain tidak berani mengambil tindakan, maka dia akan memaksa pihak lain untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan pihak lain pergi hari ini. Pedang bayangan. Pedang panjang di tangannya menusuk keluar, mengeluarkan cahaya pedang yang seperti mimpi. Tidak mungkin untuk mengetahui jurus pembunuh yang sebenarnya. Cahaya pedang ini menyelimuti lokasi Lin Suan, menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Ketika Kinsianer dan yang lainnya melihat kejadian ini, mereka juga mengerutkan kening. Sungguh kejam, langkah pertamanya adalah gerakan membunuh. Jika dia sedikit lebih lemah, dia akan terbunuh dalam satu gerakan. Melihat Lin Suan tidak bergerak, para pangeran dan putri di sekitarnya tertawa meremehkan. Bocah manusia ini seharusnya takut sampai konyol, kan? Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum menghina. Bersaing dengannya dalam ilmu pedang. Pihak lain benar-benar sedang mencari kematian. Pedang panjang itu sudah berjarak kurang dari satu meter darinya. Jelaslah bahwa dia tidak bisa menghindarinya bahkan jika dia mau. Hebat, Hu Dong Li merasa puas saat melihat kejadian ini. Seperti yang diduga, pihak lain tidak memiliki kekuatan apapun. Tampaknya dia telah menderita kerugian besar di tangan pihak lain. Namun, Hu Fei menghela nafas lega ketika ia berhasil menyingkirkan lawannya. Sebelumnya dia masih sedikit khawatir kalau ini adalah seorang ahli. Sekarang, tampaknya dia hanya seonggok sampah, yang tidak layak disebut sama sekali. Pedangnya cukup untuk mengakhiri pertempuran. Namun, pada saat berikutnya, Hu Fei tertegun. Tubuhnya bahkan bergetar. Ada ketakutan besar yang muncul dari lubuk hatinya. Pada saat berikutnya, dia merasakan cahaya pedang yang mengejutkan di depannya tiba-tiba muncul dan menebas tubuhnya. Dengan suara keras, dia terpental. Retak, retak, retak. Banyak retakan muncul di tubuhnya saat darah mewarnai tubuhnya menjadi merah. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba terbelah. Ledakan. Suara berat itu masih bergema. Semua orang di lembah itu tercengang. Baik itu para pangeran dan putri atau keturunan para tetua, semuanya membelalakan mata dan tidak bisa berkata apa-apa. Sialan, apa yang terjadi? Hu Fei hancur berkeping-keping. Bagaimana ini mungkin? Seseorang berteriak. Yang lainnya pun tersadar dan terkesiap. Sebelumnya, mereka mengira pihak lain tidak bergerak karena takut. Siapa sangka pihak lain merasa hina untuk bergerak. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain melukai Hu Fei. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan seperti itu bisa menjadi lemah. Para pangeran dan putri ini mulai memeriksa kembali pemuda manusia ini. Di sisi lain, pupil mata Hu Dongli mengerut. Tidak mungkin, kekuatannya benar-benar sekuat itu. Sejujurnya, dia benar-benar terkejut. Mungkinkah pengkhianatan Hiden Fox benar-benar karena kekuatan anak ini? Sial, dia tidak percaya. Pada saat ini, Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh, Aku sudah mengatakan bahwa kau bukan tandinganku. Tetapi kamu tetap tidak mau mendengarkan. Pada titik ini, tatapannya melihat ke segala arah. Jika kau ingin menantangku lagi, jangan kirimkan sampah seperti itu. Sialan, terlalu sombong. Wajah para pangeran dan putri itu menjadi sangat dingin. Ini adalah wilayah mereka. Mereka benar-benar takut pada manusia. Itu membuat mereka kehilangan muka. Pada saat ini, putri tertua mulai bertransmigrasi. Dia berkata, Hu Dongli, jika kamu ingin membunuh anak ini, aku dapat meminjamkanmu seseorang. Hu Dongli tertegun saat mendengar ini. Kemudian, dia melihat sosok di kejauhan. Tubuh orang itu dikelilingi oleh cahaya ungu. Itu sangat menakutkan dan misterius. Orang ini adalah. Setelah dia mengetahui identitas pihak lain, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Kalau begitu, terima kasih, putri sulung. Hu Dongli mengangguk. Lalu katanya lagi, Nak, apakah kamu sangat kuat? Namun, Anda meremehkan para jenius di sini. Anda pasti tidak akan bisa mengalahkan orang berikutnya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Keturunan para tetua lainnya sedikit mengernyit. Kata-kata Hu Dongli terlalu arogan. Mereka semua telah melihat penampilan pemuda itu sebelumnya. Mungkinkah Hu Dongli akan bertarung secara pribadi? Mereka menyadari bahwa Hu Dongli tidak berdiri. Yang berdiri adalah sosok berwarna ungu. Begitu dia muncul, aura seluruh lembah langsung membeku. Banyak orang merasa tubuh mereka menegang seolah-olah mereka tidak bisa bernapas. Aura ini, bagaimana bisa begitu menakutkan? Banyak orang terkejut. Ketika mereka melihat sosok itu, mereka tercengang. Zilong, ternyata itu adalah pihak lain. Dia bukan anggota klan ekor sembilan, tetapi kebanggaan surga teratas dari istana matahari ungu. Pihak lainnya tidak hanya berasal dari kota suci, tetapi yang lebih penting, dia adalah seekor naga. Dia adalah kebanggaan surga dari klan naga, seorang ahli. Ditambah dengan kemampuan ilahi kota suci, yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa pihak lain adalah Sein Kecil Puncak. Hanya ada sedikit lawan untuk orang seperti itu. Jadi, dia berdiri. Semua orang tahu bahwa generasi muda manusia akan berada dalam bahaya. Bahkan Kinsianer, Kian Bai, dan yang lainnya mengerutkan kening. Kinsianer berkata, hati-hati, Zilong ini bukan orang biasa. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Zilong panjang. Dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan bertarung. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Pihak lain memang sangat kuat. Zilong berdiri. Ada cahaya ungu berkelap-kelip di matanya. Seperti seorang kaisar yang agung dan perkasa, dia menatap Lin Suan. Tatapannya dingin dan mengandung sedikit rasa jijik. Dia memang punya hak untuk bersikap meremehkan, karena baik dari segi kultivasi maupun garis keturunan, dia jauh melampaui pihak lainnya. 4173. Ia bahkan merasa tidak perlu bergerak. Hanya tekanan dari tubuhnya saja sudah cukup untuk mengalahkan lawannya. Benar saja, cahaya ungu di tubuhnya berubah menjadi bayangan naga dan menyerbu ke depan. Mereka melayang di atas Lin Suan. Kekosongan di sekitar Lin Suan hancur lagi. Tekanannya terlalu besar. Yang lainnya merasakan gempa susulan aura itu dan wajah mereka berubah. Di bawah tekanan seperti itu, bahkan jika mereka berada di puncak alam Sein kecil, mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengatasinya. Bagaimanapun, ini adalah aura klan naga. Semua orang ingin melihat Lin Suan mempermalukan dirinya sendiri. Namun tubuh Lin Suan juga dikelilingi oleh aura dingin yang menggigit. Itulah kipedang yang menyelubungi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa pedang. Itu menghalangi bayangan naga ungu. Tampaknya aura itu tidak menyebabkan banyak tekanan padanya. Apakah dia tidak terpengaruh? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apa yang terjadi dengan pemuda manusia ini? Zilong juga tercengang. Tampaknya kekuatan lawannya berada di luar dugaannya. Pada saat berikutnya, cahaya ungu meledak dari matanya, seperti dua tombak dewa ungu, menusuk ke arah Yesiwen. Meski itu hanya tatapan, namun itu tidak lebih lemah dari serangan alat suci. Ini adalah metodenya. Dan di mata Lin Suan, juga ada energi pedang dingin yang menggigit meledak. Tatapan mereka saling beradu di udara. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul, menutupi sembilan langit. Sangat mengerikan. Keduanya adalah ahli. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka punya kekuatan. Tidak heran mereka begitu sombong. Zilong berkata dengan dingin. Lin Suan tertawa setelah mendengar itu. Kamu tidak buruk. Namun, sayang sekali kamu bekerja untuk Hudong Li. Huh. Sebaiknya kau tarik kembali kata-katamu. Kalau tidak, kau akan tahu apa itu penyesalan. Zilong sangat marah. Dia memukul dengan telapak tangannya, dan seluruh ruangan mulai hancur. Seolah-olah kiamat besar telah terjadi. Palem matahari ungu. Bersamaan dengan suara itu, sebuah telapak tangan ungu muncul dari kekosongan yang hancur. Ada hukum ungu yang mengerikan di sana, menyebabkan seluruh lembah bergetar hebat. Itu seperti matahari ungu, menekan ke arah Lin Suan. Berdengung. Para pangeran dan putri di sekitarnya membuka domen suci mereka untuk mempertahankan diri. Bahkan seluruh lembah nimbel diterangi oleh susunan cahaya. Mata putri sulung berkedip. Dia sangat percaya diri pada Zilong. Pasti tidak akan ada kecelakaan dalam pertempuran ini. Lin Suan menatap telapak tangan umu itu, cahaya pedang dingin berkelebat di matanya. Pada saat berikutnya, dia menunjuk dengan jarinya, dan pedang ki yang mengerikan terus berputar di sekelilingnya sebelum menebas ke depan. Lonceng pedang itu mengguncang sembilan langit dan sepuluh bumi. Seolah-olah seekor naga raksasa telah bertabrakan dengan telapak tangan umu itu. Ledakan. Ledakan. Suara mengerikan terdengar saat hukum-hukum itu memenuhi udara. Ruang di sekitarnya terus hancur. Beruntungnya, lembah linglong memiliki formasi pertahanan yang unggul, yang membuatnya tetap utuh. Jika tidak, serangan ini akan mengubah seluruh lembah menjadi abu, dan bahkan seluruh kota kekaisaran akan lenyap. Ledakan. Ledakan. Saat hukum menari di langit, retakan muncul di telapak matahari umu. Lalu, meledak. Api ungu melahap aura pedang dan melahapnya. Keduanya tampak seimbang. Tidak mungkin, kan, orang ini benar-benar bisa melawan Zilong. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Bahkan putri sulung sedikit mengernyit. Wajah Zilong juga menjadi gelap. Dia tidak menyangka Lin Suan mampu memblokir serangannya. Meskipun serangan ini hanya serangan biasa. Kau juga tidak sehebat itu. Selanjutnya, cobalah ilmu pedangku. Lin Suan berjalan keluar. Aura pedang di tubuhnya terus berkedip. Kemudian, berubah menjadi domen pedang dan menebas ke depan. Kau cari mati, nak. Kau benar-benar membuatku marah. Melihat Lin Suan berani mengambil inisiatif menyerang, Zilong menjadi marah. Darah di tubuhnya bergemuruh, dan terdengar suara auman naga. Kemudian, bayangan naga ungu yang mengerikan terbang keluar dan menyerbu ke langit. Dia membawa hukum tertinggi dan aura kehancuran saat dia menyerbu. Ledakan. Ledakan. Keduanya terlibat dalam pertempuran yang mengerikan. Lin Suan tidak menggunakan ilmu pedang sembilan matahari, juga tidak menggunakan tubuh dewanya. Lagipula, tubuhnya terlalu mencolok. Begitu dia menggunakannya, lawannya akan langsung mengenalinya. Dia belum mau mengungkap identitasnya. Sebelumnya di Gunung Naga dan Harimau, Lin Suan telah mempelajari banyak teknik pedang dan kekuatan supernatural tingkat tinggi. Pada saat ini, sangat mudah baginya untuk menggunakannya. Pedang pemotong angin, pembelah langit. Aura pedang yang tak berujung mengembun di tangannya. Kemudian, bayangan pedang besar menebas ke depan. Di bawah pedang ini, seluruh kekosongan terdistorsi. Retakan kecil tak berujung menyebar, membentuk domain pedang angin yang langsung menyelimuti Zilong. Ilmu pedang anak ini ternyata sangat hebat. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, jantung mereka berdebar kencang. Pertarungan antara keduanya tidak ada bandingannya. Zilong benar-benar marah. Mengaum. Sambil meraum, dia melepaskan seluruh garis keturunan dan seni rahasianya. Pada titik ini, dia merasa sangat marah. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya dalam tiga gerakan, dia benar-benar tidak akan punya muka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Di belakangnya, istana ungu muncul. Istana itu terus bergerak naik turun, dan cahaya ungu yang mengerikan terbang keluar darinya satu demi satu. Ini adalah teknik rahasia kuil kekosongan ungu. Tak tertandingi. Di istana ungu yang misterius, cahaya yang keluar darinya bagaikan cahaya abadi yang tiada taraf. Tak tertandingi. Pada saat yang sama, naga ungu berubah menjadi naga panjang dan menyerang Yesiwen. Setelah berubah ke bentuk aslinya, kekuatannya menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, kekuatan gaib klan naga dan kekuatan gaib kota suci meledak bersamaan, menyebabkan semua orang ketakutan. Ini merupakan pukulan yang fatal. Tampaknya Zilong sangat marah. Pertarungan itu berakhir dalam sekejap. Qian Bai, King Feng, dan yang lainnya merasa gugup. Mereka tidak tahu apakah Lin Xuan dapat menghentikannya. Bahkan telapak tangan Qin Xianer pun berkeringat. Sejujurnya, dia tidak percaya diri dalam hatinya. Melihat lawannya telah menggunakan semua caranya, Lin Xuan juga berhenti tersenyum. Pada saat berikutnya, dia menggunakan teknik pernapasan kuno klan naga. Di antara setiap nafas, ada kekuatan khusus. Ledakan-ledakan-ledakan. Seperti guntur yang teredam, ekspresi semua orang berubah. Apa ini? Zilong juga merasa seperti disambar petir. Ia merasakan tekanan yang sangat besar dan tubuhnya terus gemetar. Engah. Dia memuntahkan darah dan terbang keluar. Banyak retakan muncul di tubuhnya. Hantu kuil kekosongan ungu menghilang. Dia terjatuh ke tanah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Apakah dia dikalahkan? Seluruh lembah kembali hening. Semua orang tidak dapat mempercayainya. Kekuatan supranatural yang begitu mengerikan, mungkin tak seorang pun mampu menghalanginya. Namun dalam sekejap mata, Zilong dikalahkan. Dan mereka tidak menyadari apa yang digunakan anak manusia itu. Sepertinya dia hanya mengeluarkan dua nafas. Apakah itu sangat mengerikan? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini adalah teknik pernafasan kuno klan naga? Itu sangat misterius. Lin Xuan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk secara khusus menargetkan Zilong. Hal ini memberikan efek penekanan yang besar pada klan naga. Itulah sebabnya Zilong seperti tersambar petir. Sialan, apa yang baru saja kau gunakan? Zilong berteriak gila. 4174. Zilong sangat terkejut dengan kekuatan misterius tadi. Dia punya firasat bahwa itu ada hubungannya dengan klan naga. Akan tetapi, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak dapat memahaminya. Pada saat ini, dia bertanya, kemampuan ilahi apa yang kamu gunakan? Kamu bahkan tidak mengerti apa yang aku gunakan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Kamu tidak punya kualifikasi untuk membuat keributan di sini. Cepatlah pergi. Aku tidak ingin membunuhmu. Namun, jika Anda terus berteriak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Lin Suan mendengus dingin. Sialan, Zilong marah besar. Dia selalu sombong dan berwibawa. Bahkan saat dia datang ke sini, dia hanya mau bertarung jika putri pertama memperlakukannya dengan hormat. Namun sekarang, pihak lain menatapnya dari atas. Hal itu membuatnya merasa seperti paru-parunya akan meledak. Apa? Kamu masih ingin bertarung? Lin Suan mengaktifkan teknik pernapasan klan naga. Seketika, kekuatan mengerikan itu menyebar lagi. Zilong mundur dua langkah karena ketakutan. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia menggertakan giginya dan tidak berani menyerang lagi. Putri pertama, terima kasih atas keramah tamahannya. Namun, saya masih harus mengurus beberapa hal, jadi saya pamit dulu. Zilong tidak tega tinggal di sini, jadi dia langsung meninggalkan genderang gunung. Para pangeran dan putri klan sembilan ekor terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zilong yang kuat akan dikalahkan. Wajah putri pertama juga menjadi sangat jelek. Sial, ini sama saja dengan menamparkan wajahnya. Kian Bai King Feng dan yang lainnya tercengang. Namun, Qin Sianer tersenyum. Bukankah orang-orang ini ingin menargetkan mereka? Itu tidak akan semudah itu. Di sisi lain, Hu Dong Li juga menggertakkan giginya karena marah. Sial, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Sejujurnya, dia mengira Zilong akan bertindak. Namun, situasi saat ini diluar dugaannya. Saat berikutnya, dia bahkan lebih tertegun karena dia mendapati Lin Suan berdiri dan berjalan ke arahnya. Sialan, apa yang anak ini coba lakukan? Lin Suan berjalan keluar dan tiba di depan Hu Dong Li. Sebelumnya, putri pertama berkata bahwa mengobrol saja sudah membosankan. Mengapa kita tidak bertukar petunjuk? Orang ini telah menyerangnya berkali-kali. Apakah dia benar-benar mengira dia orang yang mudah ditipu? Mencari kematian? Berani sekali. Orang-orang di sekitar Hu Dong Li meraung gila dan berdiri satu demi satu. Siapa kau yang berani menyerang Tuan muda kita? Benar, kau ingin menyerang, kan? Aku akan membunuhmu. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Di belakang mereka ada ekor yang sangat menakutkan yang menari-nari, seolah-olah mereka dapat menghancurkan dunia. Lin Suan tidak peduli dengan ancaman dan niat membunuh yang mengerikan dari orang-orang ini. Matanya tertuju pada Hu Dong Li. Apa, kau bahkan tidak punya keberanian untuk menyerangku. Kamu benar-benar sampah. Apa katamu? Ekspresi wajah Hu Dong Li menjadi sangat jahat. Ceritakan lagi padaku. Kapan dia menjadi sampah? Mengapa kamu masih menolak mengakui kalau kamu sampah? Jika kamu seorang pria, keluarlah dan lawan aku satu-lawan satu. Bocah, apa kau pikir aku akan tertipu oleh tipuanmu? Hu Dong Li mencibir. Pihak lain begitu kuat, dia tidak mau bergerak. Pada saat ini, Kin Sianer yang berada di belakang juga menghela nafas. Ayah. Dia pikir dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Tapi ternyata dia hanya seorang pengecut. Calon suamiku pasti bukan seorang pengecut. Dia pasti akan menjadi ahli yang gigih. Saudariku, tidakkah kalian berpikir begitu? Hu Dong Li memandang putri-putri di sekitarnya dan berbisik satu sama lain. Sejujurnya, meskipun mereka tidak senang dengan manusia, mereka membenci manusia karena tidak berani menyerang setelah diprovokasi seperti ini. Benar saja, mereka mengira Hu Dong Li ini adalah seorang jenius muda, seorang ahli masa depan. Tetapi sekarang, tampaknya dia tidak sehebat itu. Itu pasti hanya rumor yang dilebih-lebihkan. Lupakan saja, lebih baik ganti kandidat di masa mendatang. Sialan, Hu Dong Li sangat marah hingga muntah darah. Apakah seumur hidupnya yang cemerlang akan hancur di sini? Dia tidak akan mengizinkannya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berdiri. Bocah, aku awalnya tidak ingin menyerangmu. Tapi karena kau sedang mencari kematian, maka jangan salahkan aku. Dilihat dari penampilannya, Hu Dong Li ingin bergerak. Tuan muda, orang-orang di sekitar berteriak kaget. Mereka benar-benar khawatir. Namun, sudut mulut Hu Dong Li terangkat. Jangan khawatir, apakah menurutmu aku tidak punya kartu truf? Aku sudah bawa benda itu ke sini. Benar-benar, para penjaga tertawa setelah mendengar itu. Hu Dong Li melangkah maju. Ia menatap Lin Suan. Bocah, aku akan memberitahumu bahwa memprovokasiku adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat dalam hidupmu. Kinsianer mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Itu sungguh di luar ekspektasinya. Menurutnya, setelah Lin Suan menunjukkan kekuatan sekuat itu, Hu Dong Li ini pasti tidak akan berani keluar. Sekarang pihak lain sudah keluar, apa yang diandalkan pihak lain itu? Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Karena dia menyadari bahwa Hu Dong Li mengeluarkan sesuatu dengan jentikan tangannya. Itu adalah gendang kecil. Gendang itu sangat indah dan elok. Ada banyak pola dao di atasnya. Gendang rubah putih. Banyak orang berteriak. Bahkan hati dao Kinsianer menjadi dingin. Sialan, Hu Dong Li benar-benar mengeluarkan benda seperti itu. Dia buru-buru berkata, Hati-hati, ini adalah gendang rubah putih. Itu adalah artefak suci yang sangat mengerikan yang telah mencapai level matahari. Dia memiliki dua jenis serangan. Yang pertama adalah serangan kemampuan ilahi yang sangat kuat, dan yang kedua adalah serangan jiwa yang aneh. Dapat dikatakan bahwa hal itu sangat berbahaya dan mustahil untuk diwaspadai. Lin Suan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Gendang rubah putih. Tidak heran pihak lain berani keluar. Ternyata dia memiliki artefak suci yang kuat. Para pangeran dan putri lainnya juga sangat terkejut. Jelas, mereka semua tahu kekuatan gendang rubah putih. Bocah, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pada titik ini, dia mengaktifkan White Fox Drum dengan seluruh kekuatannya. Telapak tangannya mendarat di permukaan drum. Dong. Suara yang dalam terdengar. Kemudian, badai hukum yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus di seluruh lembah. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Sudah berakhir. Anak itu pasti sudah mati. Itu sudah pasti. Serangan White Fox drum bahkan lebih kuat dari naga ungu sebelumnya. Kecuali kalau anak itu memiliki artefak suci kelas atas. Jika tidak, tidak mungkin ia dapat menolaknya. Berdengung. Sementara semua orang berdiskusi, badai hukum yang memenuhi langit benar-benar terkoyak. Cahaya pedang melesat keluar dengan kuat, menerangi seluruh dunia. Bagaimana ini mungkin? Hu Dong Li berteriak. Ekspresi orang-orang di sekitarnya juga berubah drastis. Pihak lain benar-benar dapat bergegas keluar. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat berikutnya, mereka melihat kipedang memenuhi langit, menyerang mereka bagaikan seekor naga. Hu Dong Li berteriak. Enyahlah. Dia tidak berani menggunakan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia mengaktifkan gendang rubah putih dengan seluruh kekuatannya. Hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul antara langit dan bumi, membentuk hantu berekor sembilan yang berkomunikasi dengan langit dan bumi. Kekuatan ini benar-benar terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, Hu Dong Li menyerang sisi lain dari gendang rubah putih. Dong, Dong. Pada saat ini, wajah semua orang menjadi pucat. Tidak bagus. Ini adalah serangan ilusi jiwa yang sangat aneh. Ekspresi putri pertama juga berubah. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan mengubah susunannya lagi. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan White Fox Drum. Setelah diselimuti oleh susunan itu lagi, mereka menghela nafas lega dan melihat ke depan. Kali ini, anak ini seharusnya mati. Hu Dong Li menunjukkan ekspresi yang garang. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, lalu kenapa. Jika jiwanya terbunuh, dia tidak akan bisa bertahan hidup. 4.175 Berdengung. Serangan jiwa aneh menyebar antara langit dan bumi, mampu membunuh tanpa jejak. Semua orang tidak dapat lagi melihat sosok linsuan karena dunia telah terdistorsi. Akan tetapi, mereka percaya bahwa jika badai berakhir, pertempuran pun berakhir. Berdengung. Namun, pada saat ini, jantung semua orang berdetak kencang. Mereka merasa jiwa mereka ditekan lagi. Seolah-olah ada raja abadi di atas sembilan surga yang tengah menatap mereka. Perasaan ini terlalu menakutkan. Hu Dong Li bahkan lebih parah lagi. Dia hampir berlutut di tanah, dan gendang rubah putih di tangannya hampir jatuh. Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Bagaimana ini mungkin? Aura macam apa ini? Dia mengaktifkan White Fox Drum dengan sekuat tenaga, dan kemudian melawan jiwa yang sulit ditekan ini. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Di atasnya, dalam kehampaan tak berujung, ada sepasang mata emas yang menatapnya dengan dingin yang tak tertandingi. Mata siapakah ini? Itu terlalu mengerikan. Seolah-olah ada dewa yang memandang rendah orang-orang biasa. Sial, mungkinkah itu milik manusia? Bagaimana ini mungkin? Dengan mata seperti itu, betapa mengerikannya garis keturunan itu. Tidak, saya tidak percaya. Ini hanya ilusi. Hu Dong Li meraung dengan gila. Dia hadir dan menamparkan gendang rubah putih. Paranormal sembilan pembunuh. Dengan suara gemuruh, kedua sisi gendang rubah putih bergetar bersamaan. Aura pembunuh yang mengerikan membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, bahkan wajah Hu Dong Li pucat, dan dia muntah darah. Jelaslah bahwa menggunakan kemampuan ilahi seperti itu merupakan beban besar baginya. Namun, dia berusaha sekuat tenaga. Bahkan jika dia terluka, dia harus membunuh pihak lain kali ini. Berdengung. Aku tidak peduli apakah kau adalah mata dewa atau raja abadi. Semuanya akan hancur. Hu Dong Li meraung ke langit. Dia sangat percaya diri dengan sembilan pembunuhan psikis. Namun, dia segera putus asa. Dia begitu takut sehingga jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Karena sepasang mata emas di langit tidak berubah sama sekali. Mereka masih sangat dingin. Satu-satunya perubahan adalah mereka menjadi lebih cemerlang dan misterius. Di mata itu, ada rune yang tak terhitung jumlahnya yang terus berputar. Setiap kali mereka berputar, kekuatan jiwa akan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Hu Dong Li menemukan bahwa di balik mata emas itu, bayangan naga telah muncul. Itu sangat menakutkan. Penampakannya bahkan lebih mengerikan dibandingkan saat naga ungu itu berubah wujud. Seolah-olah ini adalah naga kuno yang sesungguhnya. Apa mata seorang dewa dan tubuh seekor naga? Dengan suara keras, Hu Dong Li langsung berlutut di tanah. KKK. Retakan tak berujung muncul di tangannya yang memegang gendang rubah putih, dan sesaat kemudian, benda itu meledak. Ah! Dengan teriakan yang mengerikan, Hu Dong Li memuntahkan darah dan terlempar mundur. Antara langit dan bumi, badai yang mengerikan itu pun terkoyak berkeping-keping. Apakah pemenangnya sudah ditentukan? Semua orang di sekitarnya membelalakan mata mereka dan memperhatikan dengan saksama. Bahkan Qin Sianer dan yang lainnya sangat gugup. Bagaimanapun, ini adalah gendang rubah putih. Dia tidak yakin Lin Xuan bisa menang. Namun ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua tercengang. Dia melihat Lin Xuan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, sama sekali tidak terluka. Ekspresinya bahkan lebih tenang. Di seberangnya, tubuh Hu Dong Li hancur dan hancur berkeping-keping. Dia tampak seperti terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Hu Dong Li terluka. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Orang-orang ini semua gila. Karena sebelumnya, dia tidak hanya memiliki kemampuan ilahi yang sangat kuat, tetapi dia juga memiliki kemampuan ilahi yang sangat kuat. Ada juga badai jiwa yang menakutkan. Jadi, tidak seorang pun bisa menyelidikinya. Tentu saja mereka tidak dapat melihat pemandangan mengerikan itu. Namun, mereka benar-benar tidak percaya bahwa Hu Dong Li benar-benar akan dikalahkan. Kamu biasa saja, Lin Xuan mencibir. Sial, aku tidak percaya. Para lelaki, bunuh dia untukku. Hu Dong Li berteriak gila. Dia tidak bisa menerimanya. Di belakangnya, para ahli yang dibawanya bergerak keluar satu demi satu. Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok mengelilingi Lin Xuan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan keberadaan puncak orang suci kecil. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat penduduk lembah terkejut. Qin Sianer tiba-tiba berdiri dan berteriak. Beraninya kau. Hu Dong Li, jangan pergi terlalu jauh. Hu Dong Li berdiri dan menelan pil. Ekspresi ganas muncul di matanya. Kenapa saya tidak berani? Anak ini telah melukai saya dan melakukan pelanggaran hukum berat. Lagi pula, ini adalah lembah linglong. Putri tertua memiliki keputusan akhir. Putri sulung, apa yang salah dengan tindakanku? Putri tertua berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan antara keluargamu yang lebih tua dan manusia. Terima kasih, Putri tertua. Hu Dong Li tersenyum. Ekspresi wajah Qin Sianer sangat jelek. Sialan, apakah orang-orang ini akan melepaskan semua kepura-pura keramahan mereka di depan umum? Anda dapat mencobanya. Saya jamin akhir hidup Anda akan sangat menyedihkan. Qin Sianer juga berjalan mendekat. King Feng dan Qin Sianer melakukan hal yang sama. Saudari ketujuh, biarkan para tetua menyelesaikan masalah mereka sendiri. Lebih baik bagi kita, keluarga kerajaan, untuk tidak ikut campur. Kata putri sulung dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya, dan segera, para ahli dari klan rubah ekor sembilan keluar dan menghentikan Qin Sianer dan yang lainnya. Putri ketujuh, silakan kembali. Aura orang-orang ini juga sangat menakutkan. Melihat Qin Sianer dan yang lainnya dihentikan, Hu Dong Li mencibir lagi. Nak, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Lin Suan juga tersenyum. Apakah menurutmu aku butuh orang lain untuk menyelamatkanku? Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Lin Suan. Hu Dong Li tersenyum bangga. Apakah menurutmu kau masih bisa bersaing denganku sampai sekarang? Aku akan membuatmu menyadari kenyataan. Lakukanlah. Atas perintahnya, lebih dari selusin sosok mengerikan di sekelilingnya meledak bersamaan. Antara langit dan bumi, terdengar gemuruh yang mengguncang sembilan langit. Aura yang mengerikan langsung menghancurkan segalanya. Lin Suan sudah siap. Bagaimana mungkin dia tidak punya tindakan balasan saat datang ke sini? Jadi pada saat ini, dia mengaktifkan pelarian kehampaan dan berteleportasi. Pada saat yang sama, ia mengirimkan sepuluh ribu asap hijau yang menyelimuti seluruh lembah. Seluruh prosesnya sangat cepat dan tidak seorang pun menyadarinya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Hudongli. Dengan pedang, dia memotong tangan Hudongli. Pada saat yang sama, dia memancarkan aura pedang yang mengerikan, yang sepenuhnya menyelimuti dan menyegel gendang rubah putih. Roh pedang naga agung mengisolasi segalanya. Lin Suan mencengkeram leher Hudongli dengan satu tangan, dan hukum kematian langsung melonjak keluar. Hudongli masih ingin melawan, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan hukum kematian. Dalam sekejap, dia pun takluk. Anak sialan, beranikah kau menyentuhku? Hudongli berteriak gila. Sekitar selusin ahli di depan awalnya mengira mereka telah membunuh manusia ini. Namun, ketika mereka mendengar tuan muda mereka berteriak, mereka semua tercengang. Sialan, lepaskan tuan muda kita. Jika keberani menyentuhnya, matilah kau. Nak, pikirkan baik-baik, apa akibatnya kalau menyinggung klan tetua kita? Orang-orang itu meraung dengan gila. Mereka yang dari keluarga kerajaan juga tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Xuan berani menyandera Hudongli. 4176 Mendengar ancaman orang-orang ini, Lin Xuan tersenyum. Mungkinkah jika aku membiarkan mereka pergi, mereka tidak akan membunuhku? Sebelumnya, saat aku tidak mengancamnya, kau pun tidak berencana membiarkanku pergi. Kalau begitu, mengapa saya harus menahan diri? Orang-orang di sekitar terdiam. Memang, karena mereka sudah tidak berpura-pura ramah, mereka seharusnya tidak menahan diri. Akan tetapi, mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa satu orang akan berani bertarung melawan keluarga petinggi. Ekspresi wajah Hudongli juga jelek. Dia menggertakan giginya dan berkata, Biarkan aku pergi dan dendam kita akan terhapus. Jika tidak, kamu akan menanggung amukan keluargaku. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat anda lawan. Dihapus. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyuruhku untuk mengabaikannya. Lin Xuan juga marah. Dia telah mencoba membunuhnya berkali-kali, dan tetua ketiga bahkan menggunakan racun untuk membunuhnya. Bagaimana itu bisa dihapuskan? Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kau pikir karena kau tuan muda dari keluarga ketiga, aku tidak akan berani melawanmu. Sayangnya, anda menggunakan kartu truf yang salah. Pergilah ke neraka dan bertobatlah. Lin Xuan melambaikan tangannya dan hukum kematian yang tak berujung meletus, secara langsung mengambil kekuatan hidup Hudongli. Tubuh Hudongli berubah menjadi tumpukan tulang. Bahkan jiwanya pun tidak bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, Lin Xuan menggenggam tangannya dan energi pedang berbentuk naga yang tak berujung menyegel grum rubah putih itu sepenuhnya. Kemudian, dia menyimpannya. Hudongli jatuh, sampai kematiannya, dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar berani membunuhnya. Apakah pihak lain tidak takut dengan kemarahan keluarga mereka yang lebih tua? Tidak. Di kejauhan, para penjaga juga meraum dengan gila. Mata mereka langsung memerah. Jika pihak lain benar-benar membunuhnya, bagaimana mereka akan menjelaskannya saat mereka kembali? Para pangeran dan putri di sekitarnya juga tercengang. Adegan ini terasa seperti mimpi. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu berani. Kin Sianer menarik nafas dalam-dalam. Meskipun pemandangan itu mengejutkan, karena dia telah memutuskan untuk mengambil langkah ini, dia tentu saja tidak akan mundur. Jika ada bahaya, dia akan menanggungnya bersama Lin Suan. Sialan, bunuh dia. Para pengawal keluarga tetua ketiga meraum gila dan langsung menyerbu. Master Istana Agung juga diam-diam memberi perintah. Bahkan ada ahli yang lebih menakutkan mendekati Lin Suan. Situasinya dapat dikatakan sangat berbahaya. Weng. Tidak bagus. Ekspresi Kin Sianer berubah. Dia ingin menyerang, tetapi dia juga ingin Lin Suan pergi. Itu karena situasinya terlalu tidak menguntungkan bagi mereka. Ekspresi Lin Suan sangat dingin. Dia mengeluarkan sehelai daun dan berkata dengan suara dingin. Semua orang, silakan masuk ke dalam mimpi. Weng. Saat suaranya meredah, daun di tangannya tiba-tiba beriak, dan hukum nomologi yang mengerikan menyelimuti sekelilingnya. Dalam sekejap, seluruh lembah linglong tertutup. Tubuh semua orang berhenti saat pemandangan di hadapan mereka berubah. Itu bukan lagi lembah linglong. Sebaliknya, ada sesuatu yang lain. Tempat ini bagaikan negeri abadi. Sungguh indah tak tertandingi. Di mana tempat ini? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kita sampai di sini? Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat. Namun, para pengawal dari Kelantua berkata dengan mata merah, apapun yang kau lakukan, kau pasti akan mati hari ini. Mereka langsung menusuk ke depan, tetapi mereka mendapati bahwa semua serangan mereka hancur 10 meter di depan Lin Suan tidak dapat bergerak maju sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini berteriak dengan gila. Tiba-tiba, empat bayangan muncul di belakang Lin Suan, mengincar titik vitalnya. Namun, upaya pembunuhan terhadap keempatnya juga hancur seketika. Mereka berempat terpaku di udara. Siluet mereka muncul. Mereka juga empat minor sein yang menakutkan dengan ekor hitam melambai di belakang punggung mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak terbatas. Para pangeran dan putri di sekitarnya semua tercengang. Bahkan Kinsianer dan yang lainnya tercengang. Teknik macam apa ini? Lin Suan tersenyum. Senyumnya sangat cerah. Jangan buang-buang energimu. Ini duniaku. Akulah penguasa di sini. Daun mimpi adalah harta karun rahasia yang diberikan kepadanya oleh Raja Suci Kingshan. Dia bisa bertarung dalam berbagai pertempuran dengan daun itu. Selain itu, ada fungsi lain, yaitu Raja Suci Kingshan telah meninggalkan tiga tanda di atasnya. Ketiga tanda ini dapat digunakan tiga kali. Semua orang, silakan masuk ke dalam mimpi. Begitu seseorang terseret, tak seorang pun bisa menolak. Mereka hanya bisa menerima keputusan Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah teknik penyelamatan nyawa yang dapat membunuh musuh sebanyak tiga kali. Tentu saja, perbedaan dalam kultivasi tidak akan terlalu besar. Jika tidak, Dreamleaf tidak akan mampu menahannya. Saat ini, mereka yang merupakan sein venerable tahap awal dan di bawahnya tidak dapat menahan sama sekali. Apa? Ini duniamu? Tidak mungkin, saya tidak percaya. Banyak sekali orang yang berteriak. Putri tertua mendengus dingin. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia membalikkan tangannya, ingin mengeluarkan senjata suci untuk menghancurkan formasi itu. Namun, dia menyadari bahwa senjata suci di tangannya tidak muncul. Hal ini membuatnya panik. Apa yang sedang terjadi? Aku bilang, ini duniaku. Akulah penguasanya. Lin Suan melambaikan tangannya dan menamparkan wajah putri tertua. Putri tertua memuntahkan darah dan terlempar. Dia berteriak dengan gila. Berani sekali dia memukulnya. Sialan, aku ingin kau mati. Begitu dia selesai bicara, ribuan tamparan mendarat di wajahnya, menghancurkan wajahnya hingga menjadi bubur. Terlebih lagi, serangan semacam ini masih berlangsung. Dia memperkirakan bahwa itu tidak akan berhenti sampai Lin Suan memerintahkannya. Putri tertua berteriak histeris. Para pangeran dan putri lainnya melihat kejadian ini dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Suat maniak, kami tidak punya takdir denganmu. Mengapa kau menjebak kami? Benar, ayo kita pergi. Kami tidak akan melawanmu. Biasanya, orang-orang ini bersikap angkuh dan berkuasa dan tidak menganggap serius Lin Suan. Akan tetapi sekarang, mereka memohon dengan getir, tampak malu-malu dan takut. Perbedaan besar ini sungguh ironis. Huff! Lin Suan mendengus dingin. Orang-orang ini telah mengejek dan mencemohnya sebelumnya. Sekarang setelah mereka masuk, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan mereka menderita? Karena itu, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan melunasi hutangmu satu per satu. Pada titik ini, wajah para pangeran dan putri berubah ketakutan. Mereka diserang oleh ilusi. Keempat pembunuh di belakang Lin Suan tercabik-cabik dalam sekejap. Pedang nomologis yang tak berujung berjatuhan. Di depan, belasan pengawal keluarga tetua ketiga berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Mereka terbakar oleh kobaran api. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Qin Xi'aner, Qian Bai, dan Qing Feng. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka pun dipenuhi dengan keterkejutan. Caramu terlalu kuat, Qin Xi'aner datang ke sisi Lin Suan, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, tanpa kartu truf, bagaimana dia bisa bertarung dengan mereka. Lalu apa rencanamu terhadap mereka? Qin Xi'aner bertanya. Dia telah membunuh Hu Dongli. Jika dia membunuh semua orang ini, itu mungkin akan menyebabkan kejutan besar. Lin Suan berkata bahwa pangeran dan putri biasa dapat dihukum. Akan tetapi, dia tidak bisa membiarkan satu orang pun dari keluarga tetua ketiga. Dia pun tidak bisa melepaskan orang-orang yang dibawa putri sulung. Adapun putri sulung, tatapan dingin muncul di mata Lin Suan. Aku akan melumpuhkan kultivasinya dan membuatnya lumpuh selama sisa hidupnya. Lagipula, bukankah permaisuri ilahi menggunakan racun untuk menjebak kita? Kalau begitu, biarkan putri sulung diracuni dan biarkan mereka merasakan racunnya. 4177 Mendengar ini, Qian Bai dan King Feng menjadi bersemangat. Namun, Qin Xianer masih mengerutkan kening. Bukankah itu terlalu berisiko? Lin Suan tersenyum. Tidak apa-apa. Apakah kamu tahu tempat ini? Ini sebenarnya adalah dunia ilusi. Mereka yang masuk semuanya adalah jiwa. Di dunia ini, akulah tuannya. Setelah aku menghukum orang-orang ini, aku akan mengubah ingatan jiwa mereka. Ketika mereka keluar, mereka tidak akan ingat bahwa kitalah yang melakukannya. Aku akan merancang agar Hudong Li mendambakan kecantikan putri pertama dan ingin diam-diam menyakitinya. Putri pertama melakukan serangan balik dan keduanya terluka. Dengan cara ini, kita tidak perlu melakukan apapun. Dan saya juga akan mengubah ingatan orang lain. Dengan cara ini, orang lain dapat bersaksi. Bagi orang-orang di luar, jangan khawatir. Aku sudah menggunakan Tau San Blue Smoke untuk memblokir semuanya. Orang-orang itu tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Seperti yang diharapkan, Lin Suan membunuh semua musuh. Kemudian, ia mulai mengubah ingatan orang-orang ini. Pada saat yang sama, di luar lembah linglong, mata beberapa penjaga berkedip. Setelah sekian lama, mengapa tidak ada tanda-tanda aksi di lembah itu? Haruskah mereka pergi melihatnya? Seseorang bertanya. Namun, orang lain berkata, lupakan saja, mari kita tunggu sinyal dari putri pertama. Jika kita gegabu, kita akan merusak rencana. Jika putri pertama marah, tak seorang pun dari kita dapat menanggung akibatnya. Orang-orang ini tidak masuk. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lembah linglong. Di sisi lain, Lin Suan mengubah ingatan orang-orang ini. Kemudian, dia menyimpan daun mimpi. Pada saat berikutnya, jiwa semua orang kembali ke tubuh mereka. Tubuh mereka gemetar, memperlihatkan ekspresi kebingungan. Namun tak lama kemudian, mereka mulai berteriak. Hu Dongli ternyata berani sekali. Bunuh dia. Putri pertama, kamu baik-baik saja. Teriakan terdengar satu demi satu. Lin Suan juga mengeluarkan seribu asap biru. Ketika orang-orang di luar mendengarnya, mereka langsung bergegas menghampiri. Ketika mereka melihat pemandangan di lembah itu, mereka hampir menjadi gila. Putri pertama tampak terluka parah dan diambang kematian. Dan pihak Hu Dongli terbunuh total. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Sial, apa yang terjadi? Keluarga tetua ketiga juga memiliki banyak ahli. Masing-masing dari mereka meraung ke langit. Mereka menatap Lin Suan dan yang lainnya. Anak nakal sialan, beraninya kau membunuh Tuhan muda kami. Kami akan bertarung denganmu. Putri sulung, orang-orang di sini bahkan lebih gila. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah anak manusia ini yang melakukannya? Mengapa mereka tidak menyadarinya sebelumnya? Namun, dua putri perempuan di samping putri pertama berkata, cepat, bunuh ketiga tetua itu. Mereka berani menyentuh putri pertama. Apa? Orang-orang di sekitar menjadi gila ketika mendengar itu. Putri pertama juga membuka matanya. Dia sangat lemah. Dia berkata bahwa kultifasiku telah lumpuh dan aku telah diracuni. Ini semua hudongli, bunuh mereka untukku. Apa yang sedang terjadi? Apakah benar Kin Sianer yang melakukannya? Para penjaga awalnya terkejut, tetapi setelah menerima perintah, mereka segera bergegas. Mereka sedang bertempur dengan orang-orang dari keluarga tetua ketiga. Pertempuran pecah, dan gerakan di sini sangat menakutkan. Hal itu langsung membuat orang lain di kota Kekaisaran khawatir. Banyak tetua bergegas mendekat. Kalian semua, berhenti. Mereka menekan segalanya. Ketika mereka mengetahui hal itu, wajah mereka menjadi jelek. Hudongli telah meninggal. Putri tertua telah lumpuh dan diracuni. Masalahnya benar-benar meledak. Benar saja, ketiga tetua itu secara pribadi telah mengirim orang ke sana. Seorang tetua, dengan aura agung, menyelimuti seluruh dunia. Dalam sekejap, dia menatap Lin Suan dan Qin Sianer. Lin Suan merasa tubuhnya telah ditembus. Dengan mendengus dingin, roh pedang naga agung di tubuhnya beredar untuk menghancurkan kekuatan ini. Siapakah yang membunuh cucuku? Ketiga tetua itu hampir menjadi gila. Para ahli di belakangnya pun bersorak. Bunuh anak manusia ini. Mereka meraung. Qin Sianer berdiri tegak. Tetua ketiga, apakah kamu sudah pikun? Jelaslah Hudongli yang berkomplot melawan kakak perempuan tertuaku, tetapi dialah yang terbunuh. Bagaimana Anda bisa menyalahkan kami? Sosok lain juga datang dari kota kekaisaran. Ia membawa banyak pengawal. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia adalah adik laki-laki dari permaisuri ilahi yang dijuluki Santo Rubah Merah. Saat dia tiba, wajahnya juga dingin. Apa yang sedang terjadi? Mereka mulai bertanya. Pada akhirnya, para pangeran, putri, dan keturunan para tetua lainnya semuanya mengatakan hal yang sama. Setelah Hudongli minum, dia tidak menghormati putri pertama dan bahkan ingin menyerangnya dengan paksa. Pada akhirnya, mereka bertarung. Itu menyebabkan kejadian saat ini. Mustahil. Setelah mendengar ini, orang-orang dari keluarga tetua ketiga berteriak. Mereka tidak mempercayainya. Ini sama sekali berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Akan tetapi, dengan begitu banyak pangeran dan putri sebagai saksi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pada akhirnya, masalah ini sampai ke inti istana kekaisaran. Bahkan Raja Suci dan permaisuri ilahi pun merasa khawatir. Situasinya menjadi sangat rumit. Permaisuri ilahi menjadi marah dan bersiap untuk menyerang. Ketiga tetua itu tidak punya pilihan lain selain bergantung sepenuhnya pada Raja Suci dan memohon keringanan hukuman. Lin Suan melihat pemandangan ini dan mencibir. Huff, mereka masih berani berkomplot melawannya. Sekarang, hanya dengan sedikit trik, dia bisa membuat orang-orang ini sengsara. Kin Sianer juga dalam suasana hati yang baik. Setelah kembali, dia bahagia selama tiga hari. Kemudian, dia berkata, selanjutnya adalah upacara pengorbanan King Kiu. Setelah masuk, kita tidak perlu menahan diri lagi. Karena di dalamnya sangat berbahaya, kemungkinan kematiannya pun sangat tinggi. Akhirnya, tidak perlu menahan diri lagi. Mata Lin Suan juga memancarkan cahaya dingin. Sejujurnya, dia bisa saja membunuh semua orang ini sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, ada permaisuri ilahi di sini. Kengerian terhadap Raja Suci masih membuatnya merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Karena itu, dia masih harus menahan diri. Namun, begitu dia memasuki Gua King Kiu, bahkan Raja Suci pun tidak dapat melakukan apapun. Berikutnya adalah medan perangnya. Namun, Lin Suan adalah manusia, akan sangat sulit baginya untuk memasuki Gua King Kiu. Seperti yang diduga, ketika Kinsianer mengemukakan masalah ini, pada dasarnya semua orang menentangnya. Tidak seorang pun mendukungnya. Baik para pangeran dan putri dari keluarga Kekaisaran maupun sepuluh tetua, mereka semua menentangnya. Ketika Lin Suan mendengar berita ini, dia mengerutkan kening. Apakah tidak ada jalan lain? Kinsianer berkata ada cara lain, tetapi agak berisiko, yaitu menjadi pangeran permaisuri suku King Kiu. Dengan cara ini, dia akan menjadi salah satu dari mereka. Menjadi pangeran pendamping, itu juga bagus. Lin Suan tersenyum. Aku tidak akan kalah. Kinsianer tersipu. Kamu sudah memikirkan hal ini sejak lama. Kemudian dia mengajukan permintaan ini. Seluruh dunia King Kiu terkejut. Para jenius muda semuanya menjadi gila. Kinsianer punya kekasih. Sial, mereka tidak bisa menerima ini. Kita harus tahu bahwa semua orang ingin menikahi Kinsianer. Dengan begitu, mereka bisa mencapai puncak dalam satu langkah. Namun sekarang, hal itu dilakukan oleh manusia. Mereka tidak bisa menerimanya. Dalam sekejap, bagian luar wilayah Kinsianer dipenuhi orang-orang. Banyak orang mengancam akan membunuh Lin Suan. 4178 Para tetua dan ahli itu juga mendengus dingin. Bahkan para putri itu mencibir. Kinsianer ini benar-benar memalukan. Dia benar-benar ingin menikahi manusia. Sungguh lelucon. Dia adalah aib bagi klan rubah. Tawa dingin terdengar. Lin Suan juga keluar dari pengasingan. Kamu ingin menantangku. Serang aku bersama-sama. Dia segera membiarkan orang luar keluar. Ledakan-ledakan-ledakan. Tak lama kemudian, orang-orang itu semua terlempar sambil memuntahkan darah. Mereka semua ketakutan. Lin Suan mendengus dingin. Jika kau ingin mati, lanjutkan saja. Namun, ia tetap meremehkan orang-orang ini. Pada hari kedua, sekelompok besar jenius muda datang. Hal yang sama terjadi pada hari ketiga. Hal ini membuatnya sakit kepala. Kinsianer sangat senang. Bagaimana? Pangeran Permaisuri. Sekarang kamu tahu tekanannya. Lin Suan tersenyum. Bukankah ini semua karenamu? Aku harus memikirkan ide yang bagus. Saya akan merilis berita bahwa tantangan berikutnya akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Saya harus melihat seberapa gilanya orang-orang ini. Seperti yang diduga, saat berita pertarungan hidup dan mati itu menyebar, dunia menjadi gempar. Brengsek. Anak ini terlalu sombong. Benar sekali. Beraninya dia bersikap begitu sombong di wilayah kita. Bunuh dia. Orang-orang itu meraung dengan gila. Namun, tidak ada yang berani menerima tantangan itu dengan mudah. Bagaimanapun, Lin Suan telah mengalahkan terlalu banyak orang. Mereka juga tahu bahwa dia haruslah seorang jenius yang bisa bertarung di atas levelnya. Kekuatannya luar biasa. Huff, jenius macam apa? Aku akan membunuhnya dan menikahi sang santa. Pada hari ini, seorang pria berjubah merah merilis berita bahwa ia akan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Lin Suan. Itu sebenarnya adalah markis muda rubah merah. Seruan bisa terdengar. Lin Suan tertawa setelah mendengarnya. Seseorang sedang mencari kematian. Qin Xianer mengerutkan kening. Orang yang menerima tantangan itu bernama Hong Tu Tian. Identitasnya tidak biasa. Ayahnya adalah santa rubah merah, adik dari permaisuri ilahi. Dia setara dengan keponakan permaisuri ilahi. Sialan, orang-orang itu ingin menikahiku. Tidak mungkin. Karena dia keponakan permaisuri ilahi, tidak perlu menahan diri. Ketika berita tantangan itu menyebar, dunia menjadi gempar. Pada hari ini, sebuah arena didirikan di luar kota Kekaisaran. Orang-orang dari seluruh dunia datang untuk menonton pertempuran tersebut. Bagaimanapun, menikahi seorang santa adalah peristiwa yang akan menggemparkan seluruh dunia. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Para prajurit muda dari seluruh dunia telah berangkat, dan para ahli dari kota Kekaisaran juga telah tiba. Begitu pula Hong Tu Tian yang datang dengan gagah berani. Ia membawa pedang panjang saat melangkah ke arena. Pandangannya menyapu ke sekeliling. Di mana manusia itu? Dia pasti takut dengan reputasi Little Marcus. Kurasa dia tidak akan berani datang. Benar juga, siapa sebenarnya bocah nakal itu? Bagaimana dia bisa sebanding dengan Marcus Muda? Orang-orang di sekitarnya mulai memujinya. Hong Tu Tian sangat puas setelah mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku akan menunggunya selama setengah hari. Kalau dia tidak muncul setelah setengah hari, dia otomatis kalah. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Lin Xuan, Qin Xianer, dan yang lainnya tiba satu jam kemudian. Keduanya berdiri berdampingan seperti makhluk abadi yang turun dari langit, membuat banyak orang iri. Sialan, dia benar-benar bertemu dengan gadis suci. Sialan, tangkap dia dan bunuh dia. Mata mereka berubah merah. Hong Tu Tian mengenakan kerudung hijau di wajahnya hari ini, yang membuatnya tampak lebih misterius. Mata Hong Tu Tian juga memerah setelah melihat ini. Dia harus memenangkan pertandingan hari ini. Memikirkan hal ini, matanya memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Kamu pasti si gila pedang itu, datanglah dan matilah. Jangan terburu-buru, ini pertarungan hidup dan mati. Pertama, tanda tangani kontrak hidup dan mati. Jangan sampai kediaman orang suci bertindak tanpa malu. Lin Xuan mengeluarkan sebuah gulungan. Apakah menurutmu aku akan kalah? Lucu sekali. Hong Tu Tian sangat percaya diri. Kemudian, dia segera menanda tangani kontrak hidup dan mati. Lin Xuan menempatkan kontrak hidup dan mati di atas sembilan surga. Dalam pertarungan hidup dan mati, hidup dan mati bergantung pada takdir. Kali ini, jurinya adalah para tetua keluarga Kekaisaran. Ada juga Saint King dan Saint Empress. Kedua tetua berdiri di langit, dan dengan sebuah perintah, pertempuran dimulai. Pergilah ke neraka, bocah nakal. Saksikan teknik pedang berserker saya. Hong Tu Tian mencibir dan menghunus pedang panjangnya. Hukum berwarna darah yang tak berujung menari-nari di antara langit dan bumi. Pedang ini dapat membunuh seorang Saint Minor tingkat puncak. Seperti yang diharapkan dari Markis Muda, kekuatannya memang kuat. Itu karena, kecuali beberapa orang suci kecil, tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Markis Muda. Sorak-sorai terdengar satu demi satu. Menurut mereka, Lin Xuan pasti sudah mati. Lin Xuan menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang perang dan menebas ke depan. Pedang pembelah langit. Itu juga salah satu kekuatan supranatural teratas di Gunung Longhu. Dengan tebasan pedang, langit dan bumi hancur berantakan. Dalam kehampaan, retakan besar menyebar dan langsung menembus tubuh Hong Tutian. Berdengung. Lin Xuan menyarungkan pedang panjangnya, dan tubuh Hong Tutian terkoyak-koyak. Dentang. Pedang panjang itu jatuh ke tanah. Semua orang tercengang. Apakah dia sudah meninggal? Dibunuh dengan satu tebasan. Mustahil. Para ahli dari Saint Manxion langsung bergegas dan menemukan bahwa jiwa astral Hong Tutian telah hancur, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Sialan, beraninya kau menyerang. Beraninya kau membunuh Markis Muda. Setelah membunuhnya, banyak orang bergegas menghampirinya dalam sekejap. Yang lain juga tercengang. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak percaya. Seseorang harus tahu bahwa pedang itu dapat membunuh seorang saint kecil di puncak, tetapi dia tetap terbunuh dalam sekejap. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Pada saat ini, mereka menatap Lin Xuan dengan ngeri. Ledakan. Di langit, seorang ketua melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya melesat jatuh, menghalangi orang-orang di Saint Manxion. Lin Xuan juga mencibir. Ada apa? Tidak sanggup kalah. Aku sudah menebaknya. Kontrak hidup dan mati masih berada di atas sembilan surga. Apakah kalian semua buta? Brengsek. Anda. Orang-orang di Saint Manxion sangat marah sampai mereka ingin muntah darah. Berita itu menyebar dengan cepat. Ketika Santo Rubah Merah menerima berita itu, ia segera bergegas menghampiri. Pergilah ke neraka, anak kecil. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerang Lin Xuan. Sang sesepuh mengirimkan pedang lainnya. Red Fox Saint, kau sudah melewati batas. Kontrak hidup dan mati sudah ada di sini. Jangan bersikap tidak masuk akal. Dia dikirim oleh penguasa suci, jadi wajar saja dia harus berpihak pada Kinsianer. Apa? Apakah Anda mencoba menyangkalnya? Seluruh dunia sedang menyaksikannya. Bagaimana Anda bisa menyangkalnya? Lin Xuan mencibir. Dia telah menyebarkan berita itu dan mengundang semua orang jenius untuk datang dan menyaksikan pertempuran itu hanya untuk momen ini. Seperti yang diharapkan, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi. Meski aku tidak senang dengan manusia ini, dia tidak salah. Setelah kontrak hidup dan mati ditandatangani, semuanya tergantung pada takdir. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu pantas dibunuh. Red Fox Saint terlalu sombong. Apakah dia hanya membiarkan putranya menang dan tidak membiarkannya kalah? Huff, mengapa dia menandatangani kontrak hidup dan mati jika dia tidak cukup kuat? Diskusi pun terjadi satu demi satu. Wajah Saint rubah merah menjadi sangat ganas. Nah, tunggu saja. Dia meraung dan pergi bersama orang-orangnya. Namun, dia tidak akan membiarkan Lin Xuan pergi. Berita tentang Lin Xuan yang membunuh Hong Tu Tian dalam sekejap telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang terkejut. Pada titik ini, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya lagi. Lagipula, kecuali seorang santo yang mulia bergerak, akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkannya. Pada akhirnya, Lin Xuan juga menerima tempat untuk upacara pengorbanan Bukit Hijau. Sekarang, dia hanya perlu menunggu tiga bulan untuk memulai upacara. 4.179 Seorang manusia. Menarik. Pangeran ke-9 menyipitkan matanya dan tersenyum saat melihat laporan di tangannya. Aku tidak menyangka kakak ke-7 ku mampu menemukan lawan yang begitu menarik. Saya sungguh berharap bertemu dengannya di Gua Green Hill. Di sisi lain, pangeran pertama, pangeran ke-3, dan pangeran ke-6 menggertakkan gigi mereka. Mereka berkumpul di sekitar permaisuri ilahi. Ibu, jangan khawatir. Bocah ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Kita akan menghadapinya secara pribadi saat kita sampai di Gua Green Hill. Paman, jangan khawatir juga. Kami akan membalaskan dendam sepupu kami. Jelaslah bahwa permaisuri ilahi sedang merencanakan sesuatu. Begitu mereka masuk, tidak akan ada yang bisa melindungi mereka. Mereka dapat menyerang tanpa ampun. Hal yang sama terjadi pada tetua ke-3. Para tetua lainnya juga sedang merencanakan sesuatu. Bagaimanapun, ini terlalu penting bagi mereka. Terutama para pangeran. Begitu mereka berhasil kembali, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Mereka bahkan mungkin menjadi putra mahkota ekor 9. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, hari upacara pengorbanan Bukit Hijau pun tiba. Pada saat itu, seluruh planet Bukit Hijau menjadi heboh. Mereka membakar kemenyan dan mandi di dalamnya. Sejak matahari terbit, mereka terus berdoa ke arah kejauhan. Pada saat yang sama, kota kekaisaran Bintang Bukit Hijau bahkan lebih semarak, dengan segala macam aura dao besar beterbangan di sekitarnya. Cahaya yang menyilaukan bersinar di langit dan menari-nari di antara langit dan bumi. Para pangeran, cucu kekaisaran, dan keturunan para tetua semuanya ada di sana. Semuanya memiliki ekspresi hormat. Bukan hanya murid-murid muda, para tetua juga ada di sana. Bahkan sepuluh tetua dan para elit keluarga kerajaan juga ada di sana. Kaisar ilahi dan permaisuri ilahi juga memiliki ekspresi serius. Lin Suan, Kin Sianer, dan yang lainnya berdiri di tengah kerumunan. Mata mereka bersinar. Akhirnya akan terbuka. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Saya ingin tahu apa istimewanya Gua Green Hill yang legendaris ini. Seluruh upacara berlangsung selama tiga hari tiga malam. Pada hari keempat, kaisar ilahi, permaisuri ilahi, dan para tetua membentuk segel tangan. Mereka memotong jari mereka dan meneteskan darah mereka ke tanah. Tak lama kemudian, tanah bergetar dan berubah. Sebuah gunung besar mengjulang di hadapan mereka, membawa aura kehancuran. Ada sebuah gua di sana, bersinar dengan cahaya. Kelihatannya sangat misterius. Melihat hal itu, suku sembilan ekor menjadi heboh. Gua Green Hill akhirnya muncul. Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Cahaya kemasan berkelebat di matanya saat ia mencoba menyelidiki Gua King Kiu. Akan tetapi, ia menemukan bahwa cahaya warna-warni di atas Gua Green Hill menghalangi semua penyelidikan. Belum lagi dia, bahkan Raja Bijak pun tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Hanya dengan masuk saja mereka bisa tahu. Gua Green Hill telah dibuka. Mereka yang bersiap untuk masuk, melangkah maju sekarang. Mengikuti perintah penguasa bijak, banyak murid muda melangkah maju. Kali ini, jumlah pesertanya hampir 300 orang. Bisa dibilang jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah peserta di seluruh dunia. Tetapi kalau dipikir-pikir, mereka yang bisa masuk ke Gua Green Hill adalah para jenius terbaik dunia ini. Terlebih lagi, identitas dan garis keturunan mereka jelas luar biasa. Hanya sedikit orang seperti Lin Suan yang berpartisipasi sebagai manusia. Gua Green Hill adalah tempat kelahiran suku sembilan ekor. Gua ini menyimpan rahasia para leluhur kami. Meskipun mengandung peluang besar, namun juga sangat berbahaya. Jika ada yang ingin mundur sekarang, masih belum terlambat. Sang Raja Suci bertanya lagi, namun tak seorang pun yang mundur. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk maju pesat. Baiklah, kalau begitu, mari kita bersiap masuk. Setelah menunggu beberapa saat, cahaya di hadapan mereka berangsur-angsur terjalin membentuk ilusi rubah ekor sembilan. Ekornya menarik ke berbagai arah, membentuk jembatan dewa yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan tanah dan gua. Baiklah, kita bisa mulai. Mendengar ini, orang-orang itu mulai bergerak. Lin Suan ada di antara mereka. Dia melangkah ke jembatan dewa dan terbang menuju Gua Kingkiu. Melihat hilangnya sosok-sosok orang itu, Sang Ratu Suci tersenyum. Tampaknya dia sangat percaya diri kali ini. Di sisi lain, wajah tetua ketiga tampak dingin. Orang Suci rubah merah juga dipenuhi dengan niat membunuh. Sejujurnya, mereka tidak percaya apa yang terjadi di Lembah Linglong. Oleh karena itu, mereka menduga bahwa hal itu dilakukan oleh Kinsianer dan manusia itu. Sebelumnya, mereka tidak bisa melakukan apapun di luar. Namun, sekarang setelah mereka berada di Gua Green Hill, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka. Orang-orang di sekitarnya sangat bersemangat. Dalam sekejap mata, mereka menyadari bahwa cahaya di sekitarnya telah redup. Mereka tidak lagi berada di kota Kekaisaran, melainkan di sebuah gua. Gua ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sepertinya ada dunia lain. Ada sebuah lorong di depan mereka, dan lorong itu dikelilingi oleh hukum-hukum misterius. Sepertinya ini hanya pintu masuk. Dengan pangeran yang memimpin jalan, mereka bergerak cepat. Ayo pergi juga. Lin Xuan dan Kinsianer juga berjalan maju. Kali ini, Qian Bai dan King Feng tidak ikut serta. Mereka masih muda. Kelompok itu bergerak cepat menuju lorong di depan mereka. Namun, pada saat ini, ada getaran di depan mereka. Seluruh tanah mulai berguncang. Semua orang tidak dapat berdiri dengan mantap dan hampir terjatuh. Bagaimana mungkin, orang-orang ini adalah orang jenius yang sangat menakutkan. Orang-orang lemah tidak akan bisa datang ke sini. Namun, getaran itu membuat mereka sangat malu. Apa yang ada di depan mereka? Saat berikutnya, mereka melihat sosok hitam berjalan mendekat dan menghalangi jalan mereka. Bagaimana mungkin, ketika orang-orang ini melihat pemandangan ini, bola mata mereka langsung terbelalak. Mereka tampak seperti melihat hantu. Sosok hitam yang muncul di depan mereka tidak lain adalah seekor rubah. Akan tetapi, tubuhnya menyusut, seolah hanya tinggal kulit dan tulang. Itu bukan hal yang paling mengejutkan. Yang mengejutkan adalah ada delapan ekor di belakangnya. Itu sungguh tidak masuk akal. Perlu diketahui bahwa meskipun mereka semua adalah anggota klan ekor sembilan, tidak semua orang memiliki sembilan ekor. Ekor melambangkan kekuatan dan bakat. Misalnya, Hu Dongli sebelumnya memiliki enam ekor. Itu berarti bakatnya sangat kuat. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Qin Sianer, dia masih agak kurang. Itu karena Qin Sianer memiliki tujuh ekor. Itulah juga alasan mengapa Qin Sianer mampu menjadi orang suci. Bakat dan garis keturunannya terlalu hebat. Kalau tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, tidak akan jadi masalah bagi orang sepertinya untuk menjadi orang suci di masa mendatang. Secara umum, kebanyakan putri dan pangeran memiliki lima ekor. Yang paling atas memiliki enam ekor. Yang berekor tujuh bisa dikatakan sangat langka. Namun, rubah di hadapan mereka sebenarnya memiliki delapan ekor. Sungguh tidak dapat dipercaya. Siapakah sebenarnya orang itu saat masih hidup? Kalau dipikir-pikir, itu pasti nenek moyang mereka. Tapi, kenapa bisa ada di sana? Apakah ia hidup atau mati? Mereka tidak tahu semua itu. Rubah iblis di depan berdiri di sana. Tiba-tiba, cahaya mengerikan keluar dari matanya. Saat berikutnya, ia mengangkat cakarnya dan menjulurkannya ke depan. Langit dan bumi hancur. Serangan itu begitu mengerikan hingga membuat semua orang gemetar. 4.180 Mundur, orang-orang di sekitar mereka berteriak. Mereka tidak percaya bahwa orang yang menghalangi jalan mereka begitu kuat. Orang-orang ini mundur, tetapi mereka masih terkena gelombang kejut energi dari telapak tangan itu. Banyak dari mereka yang muntah darah. Sialan, kuat sekali. Beberapa pangeran dan putri terluka, dan para jenius lainnya juga tampak mengerikan. Apakah ini Gua Bukit Hijau? Begitu mereka masuk, mereka bertemu dengan rubah berekor delapan. Siapa yang tahu betapa mengerikannya di dalam? Lin Suan dan Qin Sianer juga mundur. Mereka sama-sama terkejut. Lin Suan mengerutkan kening. Menarik. Pada saat ini, seseorang berkata dengan dingin, Jangan takut, dia sudah mati. Kurasa dia menjaga lorong ini. Ini adalah ujian bagi kami. Kami hanya bisa terus maju jika kami berhasil melewatinya. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara itu adalah seorang pria yang sangat tampan. Di belakangnya juga ada ilusi tujuh ekor. Pangeran ke-9. Banyak orang berseru. Di antara para pangeran, dia adalah salah satu yang teratas. Lin Suan menoleh dan sama terkejutnya. Dia melihat riak-riak hijau aneh berkelap-kelip di mata pangeran ke-9. Jelas sekali, dia menggunakan teknik mata yang dapat melihat menembus segalanya. Memang, pada saat ini, ada orang lain yang menonjol. Orang ini mengenakan baju besi dan juga luar biasa. Dia adalah pangeran pertama. Pangeran ke-9 berada di pihak Raja Bijak, sedangkan pangeran pertama berada di pihak Ratu Bijak. Ia mengatakan jika semua orang bekerja sama, mereka pasti bisa melewatinya. Dengan dua pangeran teratas mengambil alih pimpinan, yang lainnya pun menjadi tenang. Ya, jumlahnya lebih dari 300. Bahkan jika lawannya adalah rubah berekor 8, lalu kenapa? Selanjutnya, orang-orang ini mulai menyerang. Mereka menyerang dengan cepat. Lin Suan dan Qin Sianer melakukan hal yang sama. Mereka berubah menjadi aliran cahaya. Rubah berekor 8 di depan meraung ke langit. Ekornya yang besar terus berubah hingga panjangnya mencapai seribu kaki. Ia menari-nari di antara langit dan bumi. Itu sangatlah dahsyat. Harus diakui bahwa monster ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan dengan 300 jenius top yang menyerang bersama, mereka tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Sebaliknya mereka dihajar habis-habisan oleh 8 ekor. Akan tetapi, orang-orang di pihak rubah ekor 9 juga menggertakkan giginya. Mereka semua jenius. Mereka biasanya angkuh dan berkuasa, tetapi sekarang mereka ditindas. Tentu saja itu adalah serangan balik yang gila. Lin Suan dan Qin Sianer tenang dan kalem. Mereka benar-benar mampu menghindari serangan semacam itu. Faktanya, Lin Suan sendiri punya cara untuk melewatinya. Namun, dia belum ingin pergi begitu saja. Karena dia ingin mengikuti orang-orang ini dan melihat apa yang istimewa dari Gua Green Hill. Namun, di tengah kerumunan itu, ada orang-orang yang matanya memancarkan cahaya dingin. Karena kita tidak bisa menyeberang untuk sementara waktu, mengapa kita tidak selesaikan masalah terbesar kita terlebih dahulu? Beberapa orang menatap Qin Sianer dan Lin Suan, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Markis mudah dibunuh olehnya. Ayo kita balas dendam. Beberapa orang menatap Lin Suan. Karena pihak lain berani membunuh Hong Tu Tian, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Orang-orang ini diam-diam mendekati Lin Suan. Tiba-tiba, mereka mulai menyerangnya dari segala arah. Nak, pergilah ke neraka. Cahaya pedang yang mengerikan menari-nari ketika Sabit turun dari langit. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, wajah Qin Sianer berubah. Dia tidak menyangka orang-orang ini bertindak begitu tergesa-gesa. Dia berteriak dengan marah dan melancarkan serangan gelombang suara untuk mengganggu. Seperti yang diduga, orang-orang itu terpengaruh oleh ilusi gelombang suara dan tubuh mereka gemetar. Namun, orang lain bergegas mendekat. Tampaknya orang-orang ini bertekad untuk menyerang kali ini. Melihat pemandangan ini, Lin Suan mencibir. Berdengung. Cahaya kemasan bersinar di matanya dan menyapu ke segala arah. Dia langsung mengaktifkan teknik matanya. Jiwa orang-orang ini tertusuk dan mereka melawan dengan sekuat tenaga. Tetapi bagaimana mereka bisa sebanding dengan Lin Suan? Jiwa Lin Suan tidak lebih lemah daripada yang mulia suci. Seperti yang diharapkan, orang-orang ini tidak bisa menahan sama sekali. Segera, cahaya kemasan aneh muncul di mata mereka. Pada saat berikutnya, mereka menjadi sangat hormat kepada Lin Suan. Orang-orang yang telah membunuhnya semuanya telah menjadi bonekanya. Ayo, serang. Sembilan orang berubah menjadi banjir dan menyerbu ke depan seolah-olah mereka tak peduli dengan nyawa mereka. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang dari Red Fox Manor ini ingin mati? Tidak lama kemudian orang-orang di pihak ketiga tetua juga menyerang. Delapan orang suci kecil langsung dikendalikan oleh Lin Suan dan akhirnya mereka menyerang maju tanpa memedulikan nyawa mereka sendiri. Orang-orang itu sangat ganas, sehingga mereka semua dirobek-robek oleh ekor delapan yang ada di depan. Semua orang juga menyerang semakin cepat. Akhirnya, seseorang berhasil lolos. Yang pertama pergi adalah Pangeran ke-9 dan Pangeran pertama. Pangeran ketiga, Putri ke-5, dan yang lainnya juga menyerbu. Ketika Lin Suan dan Qin Sianer melihat adegan ini, mereka juga berkata, ayo pergi. Keduanya pun terangkat ke udara. Keduanya menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menghindari serangan ekor delapan. Selama seluruh proses, mereka tidak terluka sama sekali. Selain itu, Lin Suan juga menggunakan teknik matanya untuk membunuh sekelompok orang. Selanjutnya, semakin banyak orang yang datang. Tentu saja, ada juga yang tidak bisa lewat. Ada yang terbunuh, ada pula yang memilih mundur karena takut. Dalam prosesnya, sekitar 50 orang terjebak. Orang-orang yang datang juga menghela nafas. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dengan masuk saja akan menyebabkan mereka menderita kerugian yang begitu besar. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka harus terus turun. Pada saat itu, seseorang menoleh dengan sedikit terkejut. Kakak ketujuh, kau sungguh mengejutkan. Putri kelima berjalan mendekat sambil tersenyum. Ekspresi pangeran pertama juga dingin. Dia menatap Lin Suan. Bagaimana manusia biasa bisa masuk? Aku sarankan kamu berhenti. Kalau tidak, kau akan mati jika melangkah lebih jauh. Pangeran pertama, Lin Suan menatapnya dan tersenyum. Aku juga akan mengingatkanmu. Putri pertama telah lumpuh dan diracuni. Sebaiknya kau tidak mengikuti jejaknya. Jadi, saran saya kepada Anda adalah segera keluar dari sini. Anda masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Jika kau bertindak lebih jauh lagi, aku khawatir kau akan berakhir lebih buruk daripada putri pertama. Apakah tamu? Pangeran pertama sangat marah ketika mendengar itu. Dia melangkah maju, dan aura di tubuhnya langsung meledak. Sejujurnya, insiden putri pertama membuatnya sangat marah. Putri pertama yang lumpuh lebih buruk daripada terbunuh. Terlebih lagi, dia diracuni. Ibunya sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Itu bekas luka mereka, dan mereka tidak mengizinkan orang lain menyebutkannya. Namun kini, manusia ini bertindak begitu gegabuh. Huff! Aku akan menyingkirkanmu sekarang. Pangeran pertama menebas dengan pedangnya, menghancurkan kehampaan. Lin Suan mendengus dingin, tidak takut sama sekali. Dia menggunakan transposisi bintang, dan cahaya pedang langsung berbalik dan menyerang putri kelima. Putri kelima terkejut dan segera mundur. Sehelai rambut terurai. Wajah putri kelima pucat. Serangan pedang tadi hampir membelahnya menjadi dua. Apa yang sedang terjadi? Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka mengerutkan kening. Bukankah serangan ini ditujukan pada pemuda manusia? Lin Suan juga tersenyum. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahan lagi. Apakah kamu akan membunuh orang-orangmu sendiri?